Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa lagi dengan channel Dikun Mobil Nono ini kita cuma sharing saja tentang pengalaman memasang seker punya penter ya ini kemarin ada cerita unik ya ini ketika saya kemarin menurunkan mesin ya dari satu daerah itu mesinnya ngobos terus saya ganti liner dan juga sekernya nah ketika saya beli seker di toko nah di toko itu biasanya saya kan yang saya pakai biasanya kan Isuzu Astra Indonesia Made in Indonesia itu yang ada tulisannya FIM itu ya nah ternyata barang tersebut di seluruh Blitar itu gak ada jadi kosong barangnya adanya itu Isuzu Made in Jepang harganya itu lebih murah nah kalau yang asli harganya Rp 1.350.000.000 itu harganya cuma Rp 1.250.000.000 sudah berikut pensaker ya nah sebenarnya saya awalnya itu sudah berpikir-pikir mau saya pakai atau enggak pakai atau enggak sebelumnya saya sudah ragu-ragu sebenarnya ya teman-teman sudah ragu-ragu nah akhirnya barang tersebut saya ambil dan saya pasang di mobil yang saya kerjakan tersebut nah setelah hidup mesinnya itu suaranya kasar gak bisa halus nah berhubung suaranya kasar akhirnya mesin tersebut saya turunkan terus akhirnya ketika diketahui setelah diteliti itu emang ada pensaker itu yang kucak dan kucaknya agak lumayan akhirnya pensaker tersebut bosnya bos setang shakernya itu saya ganti baru sudah tidak kucak lagi tapi sekaligus shakernya juga saya ganti yang original karena setelah saya cari lagi saat itu barangnya sudah ada akhirnya saya beli shakernya yang asli Indonesia dan saya pasang dan ternyata mesinnya tersebut setelah hidup itu sudah halus ya emang shakernya itu pengaruhnya sangat besar sekali ya buat suara mesin karena shakernya itu kan ada kepresisian dengan boringnya atau dengan pintarnya ada kepresisian dan kemungkinan yang imitasi itu tidak sepresisi dengan orisinilnya emang shakernya penter itu lain ya dengan mobil merek lain shakernya penter itu emang agak ada kucaknya jadi ada kucaknya lah jadi lebih kucak daripada shaker yang model kolteran jadi emang lebih kucak makanya kemarin itu ketika saya pasang agak kucak yang imitasi itu agak kucak lah ini paling tidak apa-apa ternyata setelah dipasang kok ya ternyata bunyi jadi sekarang bisa menjadi pengalaman kalau kita beli shaker itu harganya gak selisih sampai 200 ribu itu usahakan yang asli nah terus ini teman-teman pengalaman lagi ya saya masih belum percaya bahwa shaker tersebut penyebab suara kasar nah shaker baru yang saya lepas tersebut itu kemarin coba saya pasang ke penter toring yang kehabisan air dan ganti air juga dan kenapa saya pasang karena saya masih penasaran sebenarnya penasaran apa emang benar shaker ini yang menyebabkan suara kasar mengingat kemarin pas saya pasang di mobil yang lain tersebut emang karena ada pen shaker itu yang kucak nah setelah pen shakernya saya ganti kok menjadi halus tapi karena juga saya ganti shaker ke ori juga maka dari itu ini saya penasaran ini mumpung ada mobil yang pengerjanya sama shaker lepasan tersebut yang baru tersebut kita pasang di penter toring ini nah kita pasang ke penter toring ini apabila nanti suaranya halus ya akan saya teruskan dan biarnya akan saya murahkan mengingat ini mobil ini emang ada permintaan anggaran yang untuk disusutkan sebelumnya seperti itu kalau nanti kasar ya kita turunkan lagi jadi saya coba dulu tidak saya pasang ke semuanya mesin naik saja terus saya hidupkan saya coba nah kondisi shakernya itu sebenarnya seperti ini teman-teman jadi silahkan dicermati dulu diteliti shaker yang bukan ori itu bagaimana seperti ini barangnya ini saya tunjukkan ya yang Jepang imitasi itu seperti ini teman-teman bentuknya dan ini adalah ini adalah bungkusnya jadi bungkusnya seperti ini ini emang kemarin pas saya beli itu yang original kosong ini bisa dilihat-lihat seperti ini made in Japan tulisannya saja ya tapi ini sah bukan asli karena shaker original Japan ori import dari sana itu selama ini saya tidak pernah menemui di bengkel eh di toko kalau sampai ada itu saya curiga itu palsu contohnya ini jadi ini seperti ini ini satu paketnya itu ada pen shakernya jadi ini tidak saya pakai ya ada pen shakernya jadi ada pen shakernya seperti ini satu set itu sudah ada pen shakernya sedangkan yang asli itu bungkusnya seperti ini jadi bungkusnya seperti ini ya nah ini cuma ini punyanya dua tiga ini jadi ada pelusannya seperti ini isu suastra nah ini bungkusnya ori kita pindahkan dulu biar biar match ini aslinya adanya kan ini tempatnya kita tempatkan disini nah ini yang disu sukawe nah yang asli itu bungkusnya seperti ini teman-teman seperti ini jadi bungkusnya seperti ini ini yang asli penter turbo yang asli bungkusnya seperti ini terus dalemannya itu ada bungkusnya lagi disini jadi per shaker itu dibungkus satu-satu gitu per shaker terus ini kembali lagi yang bukan ori ya ini seperti ini nah ini seperti ini ini kalau di lihat sekilas sebenarnya sama saja persis juga bagus cuma finishingnya tidak sebagus originalnya kalau yang yang jepang KW itu gini teman-teman di bagian sini bodinya ini ini agak berkilat malahan malah agak berkilat jadi semuanya itu agak mengkilat kalau yang asli original Astra itu ada garis-garisnya itu jadi kusem malahan jadi kalau di Rabai ini ada gerdek-gerdek bekas bubutan bekas bubutan seperti ini bekas bubutan pokoknya jadi ada seperti bekas bubutan garis-garis itu kalau ini yang yang KW yang saya maksud tadi ini jadi kalau dilihat juga sama dalamnya juga ada besinya disini juga ada besinya sama cuma fisinya itu lebih mulus halus mengkilat sedangkan yang Uri itu agak kusem terus garis-garisnya kelihatan garis-garisnya kelihatan sayangnya sudah saya pasang ya sudah saya pasang tapi nanti saya tapi tadi sempat saya videokan nanti saya upload saya sematkan disini juga nah ini saya contohkan saja yang bekas tapi asli ya seperti ini ini bekas tapi asli itu agak agak kurang jelas ya ini ada bergaris-garis yang sebelah ini ini kan bekas ya yaitu yang utuhkan ini ini ada bergaris-garis seperti ini jadi ada bergaris-garis nah ada bergaris-garis seperti itu kelihatan kan ini kita nah jadi agak bergaris-garis seperti ini kelihatan kalau ini bergaris ini ini yang orisinal itu seperti ini agak bergaris-garis seperti ini tapi ini yang sudah bekas pakai ya kalau baru ini bergaris-garisnya sampai disini bergaris-garis semua semati lagi nah seperti ini kan kelihatan kan bergaris-garisnya ini bekas Uri Nah, kalau kita bandingkan dengan yang ini Ini baru tapi Nggak ori ya Nah, seperti ini kan Ini kan licin Gak ada garis-garisnya Jadi, walaupun baru Seperti ini Ini licin gitu Gak ada garis-garisnya Gak bergaris-garis Iya kan Nah, iya kan Gak bergaris-garis Sedangkan yang asli Itu bergaris-garis Seperti ini Nah, ini Kan kelihatan kan Nah, ini Bergaris-garis seperti ini teman-teman Kalau asli itu seperti ini Jadi Cara mengamatinya Dari segi fisiknya Seperti itu saja Yang sepengalaman saya Kalau casingnya Dosnya ya seperti itu Ini yang asli Asli seperti ini Garis-garis seperti ini Sedangkan yang KW Ini tidak Lihat Tidak ada garis-garisnya Iya kan Ini seker yang KW ini Dua kali bungkar pasang ini Jadi Rugi Rp 1.250.000 untuk belajar Suaranya Kalau pakai seker yang KW Jepang yang KW Itu silakan dicermati Silakan dinilai sendiri Ini suaranya seperti ini Ini saya jujur terbuka Untuk mengedukasi teman-teman semuanya Jangan sampai salah pilih seker Kemarin itu saya salah pilih Karena kepepet Tidak ada stok Adanya cuma itu Keliling bitar Tidak ada Mau ke Malang jauh Beli online juga Kelamaan Jadi ya Manusia tempatnya salah dan lupa Akhirnya hilang beriang itu Tapi sebenarnya Walaupun saya beli yang murah itu Saya juga Tidak akan menaikkan anggaran Maksudnya Kalau yang emang murah Ya saya juga murah Gitu sebenarnya Cuma sayangnya kalau ternyata Tidak sesuai dengan harapan Jadi ya terpaksa saya lepas lagi Saya ganti yang asli Tanpa saya bebankan kepada pemiliknya Jadi saya yang rugi 1.250.000 rugi tanggungan saya Jadi seperti itu Yo Shutter Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau disini halus Nanti juga Tetapkan saya lanjutkan Terus proyeknya Ternyata Ini makanya Mobil ini Cuma saya hidupkan saja Tanpa kita pasangin Sekesuruhannya Tujuannya hanya untuk mencoba Memastikan Kalau memang kasar ya Kita turunkan Akhirnya mobil ini Kita turunkan lagi Mesinnya Ini kita lepas Lagi shakernya Ini shakernya Sebenarnya Baru ya Baru Cuma ini Bukan original Dulu ini Emang saya pasang ke mobil Yang lain Saat Beli shaker yang original Japan nomor 1 itu Nggak ada Adanya Di bawahnya yang harga 1.250.000 ini Yang Paling bagus itu Harganya 1.350.000 Hanya selisih 100.000 saja Ternyata hasilnya Nggak sama Ini kita lepas lagi Dan Kita Ganti Lagi Dengan Shaker yang Original Yang paling mahal 1.350.000 Harganya Jadi kalau kita lihat Ini shakernya Ini Baru Tapi Bersuara Seperti itu Nanti akan saya tunjukkan Merknya Biar teman-teman Tidak Salah Beli shaker Seperti ini Baru Shakernya Oke Sudah saya ganti Lagi Dengan Yang asli Ini Vim Isusu Ini yang Strata tertinggi Nggak ada lagi Yang diatasnya Made in Indonesia Nggak ada tulisannya Made in Japan Made in Indonesia Ini malah yang terbaik Ya teman-teman Jadi kita Bongkar lagi Mesinnya Terus kita ganti Shaker Yang Asli Asli Indonesia Bukan asli Jepang Nah ini Shakernya Sudah ganti Merk Isusu Mita Indonesia Vim Jadi yang asli Dari Isusu Indonesia Jadi yang Shaker yang Paling bagus Ini merek Ini ya Yang lainnya Itu Saya rasa Nggak ada Yang lebih Bagus Daripada Ini Setelah dihidupkan Setelah dihidupkan Ternyata Suaranya Itu Emang Sangat jauh Berbeda Teman-teman Yuk kita Dengarkan Suara mesin Setelah diganti Shaker yang original Jadi kesimpulannya Jangan pakai Shaker Selain Original Harga Tidak terpau Jauh Tapi hasilnya Sangat jauh Sekali Ini mesinnya Sudah naik Sekarang Akan kita hidupkan Akan kita Bandingkan Perbedaannya Dengan Kemarin Pakai Shaker Yang KW Yuk Starter yuk Nah ini Rumah Termostatnya Masih Belum Bagus ya Masih kita Belikan Ini Sementara Dulu Untuk Menghidupkan Untuk Dengarkan Suaranya Dulu Jadi Ternyata Suaranya Suaranya Sudah Halus Bagus Perbedaannya Sudah Sangat Jauh Antara Shaker Yang Asli Dan Shaker Yang KW Suaranya Sangat Jauh Berbeda Ini Ada Suaranya Raktang Raktang Tidak Ada Tidak Raktang Sat Raktang Tidak suaranya sudah halus kan nah sekarang mari kita bandingkan lagi dengan suara saat memakai seher jepang imitasi nah ini sengaja saya tunjukkan perbedaannya dan ini saya juga belajar ya semua pembelajaran itu butuh modal jadi ini ada suatu pengalaman yang berharga hanya terpaut harga 200 ribu atau 100 ribu saja tapi kemarin itu emang karena ya hilaf lah istilahnya gak ada barang yang lain adanya itu dan daripada kelamaan saya beli ternyata mengecewakan jadi untuk pembelajaran ini saya sudah rugi 1 juta 250 seker yang jepang imitasi tadi tapi ya gak masalah yang penting pelanggan puas jadi seperti inilah saat pakai seker yang jepang KW langsung dibandingkan ke yang pakai seker yang asli ini seperti ini yo shatter yo shatter nah ini rumah termostatnya masih belum bagus ya masih kita belikan, ini sementara dulu untuk menghujubkan untuk dengarkan suaranya dulu jadi ternyata suaranya suaranya sudah halus, bagus perbedaannya sudah sangat jauh ya, antara shaker yang asli dan shaker yang KW, suaranya sangat jauh berbeda ini ternyata seorang renang-renang, tidak ada terima kasih sudah menonton dan selalu mengikuti video-video terbaru dari kami channel Dugan Mobil Nono kami ucapkan banyak terima kasih dan semoga sukses terima kasih